bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar semuanya untuk hari ini mudah-mudahan sehat walafiat ya kembali lagi bersama saya ustazah arin disini kita akan membahas tahsin ya oke dibuka bukunya buku tahsin kedua ya buku tahsin kedua bab pertama di halaman 5 ya dibuka bukunya di buku tahsin yang kedua yang ada tulisan ilmu tajwid di bab pertama halaman 5 nah disana kita akan membahas tentang cara membaca nun bertastit dan mim bertastit cara membaca nun dan mim bertastit ya nah disini ada setiap huruf nun dan mim bertastit setiap huruf nun dan mim bertastit dalam ilmu tajwid disebut bacaan gunnah musyaddah gunnah musyaddah gunnah itu artinya ditahan musyaddah itu dengan kuat ya ditahan dengan kuat nah cara membacanya adalah dibaca gunnah ditahan dengan menahan dengan menahan sebanyak 2 sampai 5 harokat disertai dengung 2 sampai 5 harokat disertai dengung ya jadi dibaca gunnah sampai 2 5 harokat disertai dengung oke nah karena kita masih belajar kita pakainya yang 5 harokat agar penerapannya maksimal ketika sudah mahir maka pakai yang 2 harokat contoh bacaannya adalah disini ada nun bertastit ya inna tahan 5 harokat ya dibaca gunnah selama 5 harokat inna ya selanjutnya masih di nun bertastit fatanna fatanna ya ditahan 5 harokat jangan lupa masih belajar selanjutnya masih di nun bertastit minal jin nati minal jin nati gunnah musyaddah nah selanjutnya adalah huruf min bertastit yaitu cara membacanya wahamma wahamma selanjutnya adalah muhammadin muhammadin nah masih di mim bertastit selanjutnya adalah summa summa ya nah ini semua adalah mim bertastit nun bertastit gunnah musyaddah dibaca gunnah sebanyak 2-5 harokat disertai dengung nah dari situ kita belajar ya jangan lupa untuk selalu diterapkan ketika tilawah jangan lupa untuk selalu diamalkan apa yang telah kita sampaikan apa yang sudah kita pelajari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati